Oke, Sobat Linescom TV, kembali lagi nih di Linescom TV. Tapi kali ini kita punya konten terbaru lagi, yang kemarin kan konten bola, sekarang kita punya konten baru lagi nih. Namanya Linescom Motif. Sedikit info tentang Linescom Motif, karena di channel ini kita mau bahas soal dunia otomotif ya tentunya, karena namanya udah Linescom Motif. Nah, untuk awal-awal konten ini, kita mungkin bahas tentang dunia permotoran dulu nih. Nah, hari ini gue mau nge-review nih motor Vario, Vario LED Old disebutnya, ini CC-125 dan keluaran tahun 2017. Nah, apa aja sih part-part yang udah diganti nih sama modifikator kita yang satu ini? Langsung aja simak videonya sampai selesai. Yuk! Oke, kali ini gue udah sama Bro Dimas nih, owner dari Vario LED Old 125 ISS. Nah, apa kabar bro? Baik! Alhamdulillah. Oke, ini gue liat-liat motornya konsepnya proper nih. Emang dipakainya untuk apa nih biasanya? Ini gue biasa gue pake buat daily sih ya, ke kampus juga, ke kantor juga, kayak sehari-hari lah. Oke, berarti bisa disebut motor harian nih ya? Iya. Oke. Ini beli tahun berapa nih, Bro? Ini gue beli tahun 2017, bulan Desember. Oh, Desember 2017 ya. Nah, kenapa pilih konsep ini? Apa namanya proper? Gue pilih konsep ini karena enak dilihat sih ya, Bro ya. Kayak simple, tapi rapi gitu. Sebelumnya, gue tahun 2017 itu, gue masukin konsep trondol. Oh, trondolan ya, nanti dikasih di sebelah sini ada konsep trondol juga nih, dia pernah ganti. Tapi kalau menurut gue, kalau konsep trondol itu, kalau buat dipake daily sih kayak kurang enak aja sih, Bro. Selain kurang enak juga pasti kena tilang dong. Iya, kena tilang juga. Nyifret juga iye. Nah, gue liat udah beberapa part nih yang udah diganti. Bukan beberapa sih, banyak. Hampir semua mungkin part-part yang udah diganti nih. Iya, lumayan. Kita mulai dari cockpit dulu ya. Dari atas dulu nih. Ini kita liat yang keliatan tuh master rem. Master rem ini pake apa nih, Bro? Itu gue pake aftermarket Moto One KRS ya. Aftermarket Moto One KRS ya. Berapa tuh, kena berapa? Itu gue beli 150an ya. 150an di online shop doang pastinya. Di toko gak dapet segitu. Nah, itu untuk master rem ya, di kanan ya. Kalau handle rem sebelah kiri tuh, kayaknya gue liat warnanya biru. Beda sendiri. Kalau handle rem sebelah kiri tuh, gue lupa tipenya ya. Tapi itu yang pasti itu RCB. Keluaran dari Racing Boy ya. Terus itu juga bisa. Pokoknya itu dia PNP di motor PCX, Beat, sama Vario. Oke, berarti all-maticnya Honda ya. All-maticnya Honda, bisa. Oke, berapa itu harganya? Master rem? Itu gue beli. Handle rem sebelah kiri. Eh, itu kiri doang apa kiri kanan sebenarnya? Sebenarnya kan kiri kanan kan. Nah, karena yang sebelah kanannya gue udah pake master rem. Jadi yang sebelahnya gue udah copot. Oke, berapa tuh, Bro, harganya? Itu gue beli di sekitaran 3,5. 3,5 ya? 3,5. Gitu ya, gak ada rubah-rubah apa lagi ya. Langsung pasang aja. Jadi dari pengereman udah. Kalau handgrip pake apa nih? Handgrip itu gue pake KZ. Kake KZ emang kalau rata-rata dia anak proper ya. Gue liat-liat nih pakenya KZ. Terus bandulnya pake bandul PCX. Ini kayaknya udah sepaket nih belinya belum? Itu sepaket sih. Sepaket berapa tuh? Itu kena di sekitaran 60 ribu ya. 60 ribu ke atas lah ya. Tergantung tokonya juga ya. Kita low budget aja, Bro. Oke, oke. Ini gimana selama pemakaian handgrip ini? Masih emang aman aja sih. Enak-eman aja ya. Terus ini ada windshield nih? Windshield. Itu sebenarnya dia bukan buat vario ini. Itu sebenarnya buat di vario yang super old. Yang 125. Oke, bolam ya? Iya, bolam. Itu kena di sekitaran harga 80 ribu. Oke, 80 ribu ya windshield ya. Emang setelannya udah pas banget. Pake click, pake windshield, master ram, handgrip KZ. Yaitulah ciri-ciri proper ya, Bro. Nah, kita turun ke kaki-kaki nih. Kaki-kaki gue liat velg udah ada yang berubah nih. Velg itu pake apa, Bro? Itu gue pake Verozy yang Comet, yang Palang 8 ya. Palang 8. Ini Verozy ya? Verozy. Kalau RCB, apa? 811 ya? 811. Iya kan? SP... Oh, iya. SP811. Iya kan? SP811. Atau RCB. Sama sih, Palangnya keliatannya sama. Cuman, udah ada merek aja. Iya, ada merek aja. Persilo budget. Persilo budget. Tapi, soal kualitas, gimana pemakaian Verozy ini? Carian ya? Untuk daily use ya? Kalau buat daily use sih, ya aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya? Soalnya banyak di grup-grup gitu ya. Banyak ngeluhin Verozy itu gampang peang. Gimana, Bro? Tangkepannya, Bro? Sebenernya, balik lagi ke pemakaiannya sih ya. Kalau misalkan dia tiap hari nginjek lubang, ya iya peang. Gak usah Verozy, standar pun juga bisa peang. Pastinya tekanan anginnya harus bener dong ya? Nah, kalau ngomong-ngomong tekanan angin, Bannya udah diganti juga nih. Bawaan standarnya tuh, kalau gak salah, FDR kan? FDR. FDR kan? Nah, ini udah pake apa nih, Bannya? Ini gue pake yang depan, Maxis Extra Max 80x90 ya. Oke. Depan Maxis Extra Max ya, 80x90. Terus yang belakang? Yang belakang gue pake Grand Devil, Maxis juga. Ukurannya itu 90x90. Oke, jadi belang ya, gak rata ya. Gue bedain 10 lah. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk pengremanan sendiri nih, Yang atas kan tadi udah, Mas Trem. Terus untuk kaliper, untuk segala macemnya. Kalau untuk kaliper, disc itu gue masih standar sih. Palingan, kalau disc itu cuma gue repan emas doang, Sama gue kasih sneaker Brembo. Oke, biar Brembo banget ya? Kenapa di repan? Biar nyala aja sih. Biar lebih matching ya? Biar looknya, ya lebih keliatan aja. Oke, bagian depan udah beres semua nih. Oh iya, lupa ketinggalan tadi. Ini speedometer semua masih standar ya? Speedometer masih standar. Speedometer standar, semua saklar-saklar standar ya? Saklar standar, Palingan, yang lampu depan itu sempet gue pasang alih. Oh iya, untuk lampu-lampuan nih, di headlamp. Ini ada oren-orennya gini, di repan atau? Kalau untuk lampu sen itu, gue repan. Oke. Mika-nya ya? Mika dalamnya? Enggak, Mika luarnya. Oh, Mika luarnya. Oh, langsung Mika luarnya. Mika luarnya gue repan. Ini kayaknya ada alis juga tuh? Iya, sempet kan kemarin gue pasang alis. Terus, ini kan berubah warna kan? Nah, terus akhirnya si headlampnya gue copot. Pas gue pengen pasang lagi, Itu gue bingung tuh masang kabelnya. Jadi kebakar. Kebakar. Jadi, buat temen-temen yang mau modifikasi bagian headlampnya, Pake alis gitu. Iya, mendingan lu... Mendingan ini dulu deh, kelembengkel aja deh. Kalau misalkan lu gak paham arus listriknya ya. Soalnya kebakar ya, sempet kebakar ya bro? Kebakar. Akhirnya kabelnya gue putusin aja. Oke, jadi alisnya gak guna sekarang. Gak ada. Jadi cuma kelihatan oranye doang. Oke, untuk bagian belakang nih bro. Kita ke belakang nih. Untuk urusan kenalpot, pake apa nih? Kenalpot gue pake dari ZRC ya. ZRC ya, atau Zani Kenalpot. Nah, itu emang terkenal ya di kalangan Vario-Vario proper ya. Iya. Di daerah Bekasi. Di daerah Bekasi ya. Nah, buat temen-temen yang mau ke ZRC di daerah Bekasi nih. Dan harganya pasti, nanya harganya berapa nih. Ntar dulu ya, harganya bisa dibilang kalau misalkan bahan dari kita pasti lebih murah dong. Iya. Kalau lu gak saya kenal potori ya. Nah, kalau ente gimana nih? Kalau gue ini bahan langsung dari sana sih ya. Oh, jadi suku londongan dari ZRC-nya semua ya. Dari ZRC. Itu kena di sekitaran 400-450. 400-450. Kalau bahan dari dia. Kalau bawa bahan sendiri mungkin kena 250-an sampai 300 lah ya. Kayaknya kurang lebih segitu sih. Tergantung request-nya juga sih sebenernya. Oke, oke, oke. Nah, ini gue liat ada hand muffler-nya di belakang nih. Iya. Ini kayaknya wajib juga ya buat anak-anak proper ya. Iya, wajib gak wajib sih. Biar mempercantik lu aja sih. Biar lebih rapi sih. Cuman gue ada temen gue yang gak pake ini. Dicat silver gak salah juga kan. Gak salah juga sih. Oke, oke, oke. Berapa tuh hand muffler? Itu hand muffler Vietnam ya. Gue beli sekitaran 300 ribu ya. 300 ribu. Hand muffler doang, moncoknya doang 300 ribu. Ya, itu pilihan sebenernya sih ya. Perlu gak perlu. Oke, oke. Ini udah untuk belakang udah. Depan udah, kalau kempit udah. Pengereman udah. Bodinya belum? Bodi ini warna apa nih, bro? Ini kalau untuk bodi gue pake warna soul crystal red dari Sapporo. Soul crystal red dari Sapporo Ultimate ya? Ultimate. Sapporo Ultimate. Nah, ini warna aslinya apa di STNK? Ini kalau di STNK sih putih merah sih ya. Putih merah ya? Oh iya, lupa. Bak CVT tuh kayaknya udah dari pen juga ya? Itu bak CVT gue cet warna hitam glossy ya. Oke. Dalemannya? Apa udah ada yang dirubah? Dalemannya gue cuma ini doang sih. Merubah roller doang. Tiga racing, tiga standar. Tiga racing, tiga standar. Jadi silang ya maksudnya ya. Oke, oke. Untuk performa gimana nih? Kalau performa sih bisa dibilang ya... Cukup lah ya untuk daily ya. Untuk daily cukup. Kan gak ngejar top speed apa, gak segala macem kan. Yang penting nyaman ya. Yang penting bisa jalan sih. Oke, bener. Sebenernya bener. Kalau mesin sendiri? Mesin itu udah gue porting ya. Mesin cuma porting aja ya? Porting only doang. Knock on us belum. Berarti belum up ke yang lain-lain ya? Oke, oke. Nah, itu dia teman-teman. Kalau secara keseluruhan ya, budgetnya ini, budget Bro Dimas ini untuk di motor ini ya. Untuk di motor ini, itu budget pelajar ya. Budget pelajar loh budget. Sebenernya masih low budget nih. Tapi, sebenernya tergantung ininya aja sih, penempatannya, main warnanya. Itu motor bakal kelihatan mahal. Gue kira ini udah habis banyak waktu itu kan. Gue lihat-lihat, ternyata dia mainnya perintiran-perintiran dan main di warna. Jadi kelihatannya, motornya looksnya mewah banget nih. Yang penting sih, modif itu tuh ikutin kemauan diri lo sendiri. Jangan ikutin gengsi lo. Benar, benar. Jangan maksa-maksa ya. Yang penting master remnya ada tabung ya. Kalau gue begitu. Yang penting ada tabung ya. Mau loss mau nggak, yang penting ada tabung ya. Oke, udah segitu aja ya episode kali ini. Vario LED Old 2017 punya Bro Dimas. Nah, ini merupakan referensi ya buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman suka konten ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe. Tentunya salam Lines Komotif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!